Berita yang pertama ini ada kegiatan dari, ada aksi dari personel Satuan Sabara Polres Bangga yang menerapkan strategi jemput bola. Di mana mereka menggunakan mobil patroli untuk menjemput warga dari rumah menuju ke gerai vaksinasi COVID. Nah, hal itu dilakukan untuk mempercepat program vaksinasi COVID yang ada di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Saudara Asnawi Zikri. Baik, Asnawi. Apa yang mendorong polisi dalam hal ini personel Satuan Sabara Polres Bangga yang melakukan strategi jemput bola tersebut dengan menggunakan mobil patroli menjemput warga ke gerai vaksinasi COVID? Ya, baik. Hakir. Selamat malam, Tribuners. Jadi, memang beberapa hari terakhir ini pihak kepolisian memang bencar melakukan vaksinasi di Kabupaten Banggai. Karena sejauh ini memang pencapaian vaksinasi di Kabupaten Banggai masih rendah. Sehingga pihak kepolisian diberikan tanggung jawab untuk membuka gerai vaksin di beberapa pelosok daerah di Kabupaten Banggai. Nah, salah satunya di Kecamatan Manto, itu akses ke gerai itu cukup jauh ya. Beberapa desa itu cukup jauh ke sana, sehingga banyak warga yang tidak bisa ke sana dengan alasan transportasi. Sehingga pihak kepolisian dari Satuan Sabara Polis Banggai kemudian melaksanakan program jemput bola tersebut. Kemudian mereka datang ke pemukiman warga untuk dijemput warganya, kemudian dibawa ke gerai vaksin. Jadi, itu diantar jemput warga yang akan melakukan vaksinasi tersebut. Ini juga dilakukan untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Banggai untuk mempercepat proses vaksinasi yang di sebelum ini masih cukup rendah. Sampai dengan saat ini, Saudara Asnawi, sudah berapa persen pencapaian vaksinasi COVID yang ada di Kabupaten Banggai? Dan kalau boleh tahu, apa upaya pemerintah daerah setempat untuk mempercepat target vaksinasi COVID ini? Ya, untuk saat ini, vaksinasi di Kabupaten Banggai itu belum memenuhi target nasional yang diberikan kepada daerah ini, sebesar 50 persen. Untuk sejauh ini, secara keseluruhan sebenarnya total sesuatu vaksinasi itu sebanyak 263.490 jiwa. Namun, untuk dosis vaksin pertama itu, itu baru mencapai 31 persen atau sebanyak 81.384 jiwa. Nah, ini yang masih rendah sekali untuk vaksinasi dosis kedua, hanya baru 14 persen atau sebesar 38.707 jiwa. Ini data dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Banggai pada tanggal 26 Oktober 2021. Nah, karena belum mencapai 50 persen, sehingga Kabupaten Banggai masih berstatus atau berkriteria PPKM level 3. Nah, sebenarnya dari tingkat penyebaran sudah PPKM level 2, bahkan level 1. Namun, karena vaksinasi belum mencapai 50 persen, sehingga diberikan lagi statusnya atau kriteria menjadi PPKM level 3. Nah, untuk upaya pemerintah daerah Kabupaten Banggai sendiri, saya membuat dibanggai di beberapa kesempatan, itu menegaskan bahwa atau meminta kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Banggai untuk berperan aktif untuk melakukan vaksinasi, mensosialisasi vaksinasi kepada masyarakat, agar pencapaian 50 persen itu terpenuhi, sehingga Kabupaten Banggai turun levelnya dari level 3 menjadi level 2, bahkan menjadi level 1. Demikian. Nah, baik. Terima kasih, Asnawi. Oke, Tribuners, jangan kemana-mana dulu. Sebelum mengakhiri laporan dari Asnawi Zikri yang ada di Kabupaten Banggai, kami akan menayangkan video vaksinasi COVID yang didukung oleh Sat Sabara Polres Banggai dalam menjemput keluarga menuju gerai vaksinasi COVID. Berikut videonya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati